Faktunya Hai 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 Selamat pagi pemirsa cantik Apa kabar happy weekend Nggak kerasa udah hari Sabtu lagi Udah di akhir bulan September Gimana kabarnya pemirsa Hari ini bersama saya Marina Berlian di update cantik Start dari jam setengah 7 pagi Sampai nanti jam 8 pagi Hari ini walaupun saya sendirian Nanti saya akan mengundang teman-teman yang Dari sahabat cantik Yang bisa membawa informasi yang terup to date Kali ini kita akan membahas Nanti deh saya simpan Nanti kita bakal bahas yang banyak pemirsa Tentunya dengan informasi yang terup to date Dari dunia fashion Dari event-event yang keren-keren di Surabaya Tips and trick Semuanya ada disini Di update cantik ya pemirsa ya Nah untuk informasi yang pertama Ini ada event yang keren banget Ini udah tahun ketiga Kalau nggak salah diadakan di Surabaya Dan dari tahun ke tahun Ternyata Peminatnya makin banyak Saking banyaknya peminatnya Bahkan stok barangnya juga dibanyakin pemirsa Ngomongin apa sih Marina ini ya Saya lagi ngomongin event Big Bad Wolf Untuk pemirsa cantik di rumah ya Tau dong yang ada di depan sana Depannya sedikit agak Keseberangnya gedung Rahapena Nah ini kemarin sudah dari tanggal 2 hari Kalau nggak salah 2 hari 3 hari yang lalu dari hari Rabu pemirsa Sudah diadakan di Surabaya Dan seperti biasa ini event Pameran buku terbesar Yang diadakan non-stop 24 jam Serunya lagi nih 70% stok bukunya adalah untuk buku anak-anak Dan ini tentunya bisa menambahkan minat baca Bagi generasi muda yang ada di Surabaya tentunya Dan ini memang bukan hal yang bisa dibilang Hal yang patut kita contoh Kenapa? Karena ada banyak banget teman-teman saya Khususnya yang sudah menjadi seorang ibu Itu kemarin ngeborong buku banyak banget pemirsa Bukunya mulai dari yang buku bacaan cerita bahasa Inggris Bahasa Indonesia Dengan berbagai alat peraganya Ini benar-benar bisa bikin Anak-anak yang dari kecil Yang sekarang sudah mulai kena banyak gadget Paling nggak bisa diminimalisir dengan buku Coba kita intip ya Gimana gerakan minat baca ini bisa tumbuh di Surabaya Dengan adanya event yang satu ini Yuk kita intip Dalam bidang literasi Indonesia masih terus berjuang untuk meningkatkan minat baca masyarakat Yang terbilang cukup rendah Menurut hasil survei DIN Perpus dan Arsip Provinsi Jawa Timur Dengan Universitas Brawijaya dan UNER Jika minat baca di jatim di tahun 2010 sebesar 42% Peningkatan pun terjadi di tahun 2016 sebesar 69,75% Sedangkan di tahun 2017 Meningkat hingga 72% Ya, salah satu gerakan yang patut diapresiasi Adalah ajang pameran buku terbesar bertajuk Big Bad Wolf Yang kembali hadir di Surabaya Ajang BBW ini layaknya teman bagi para pembaca Yang membantu memberikan buku-buku berkualitas Bagi para penggemar buku Buku yang didirikan di BBW Memang berfokus pada rilisan import Baik dari novel, biografi, buku cerita anak, dan lain sebagainya Ya, selama 12 hari berturut-turut 280 jam non-stop Pengunjung bisa mendapatkan buku-buku yang diinginkan Memasuki tahun ketiga ini sendiri BBW menghadirkan 3 juta buku Dan 70%nya adalah buku anak-anak Menjelaskan Uli Silalahi, Presiden Direktur PT Jaya Retail Jika kehadiran BBW ini turut menggalakkan budaya membaca sejak dini Mengingat derasnya arus informasi di media Serta persaingan dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA MIMO-nya semakin besar Setiap tahun itu paling enggak minimal naik 30% 20-30% Jadi saya juga sangat senang ya Jadi mudah-mudahan itu terus bertingkat lagi Yang saya khawatirkan tempatnya ini bagaimana Jadi seperti itu Karena saya mau menambah terus Menambah terus bukunya seperti itu Buku non-fiksi ya Banyakan seperti itu Jadi yang motorik juga bisa dipergunakan Kemudian lebih pop art Dan yang bisa sambil bermain Sambil membaca Dan sambil menggunakan tangannya juga Dengan pemikirannya Berhayal Wah ini hebat, luar biasa Ini sebagai acuan kita ya Untuk sesudah Jakarta Bahwa ini saya khususnya di wilayah timur ya Jadi ini adalah gerbangnya Untuk yang di wilayah timur juga seperti Lebih bagus lagi Minat bacanya juga bisa meningkatkan lagi Kita mempunyai misi Kalau kita bekerja, punya misi Pasti mudah-mudahan bisa menjadi baik Itu misi saya paling besar Dan saya, mimpi saya adalah Itu seperti tadi Tidak hanya di 10 konggang Mungkin 34 provinsi Dan buku itu bisa dijangkau sama semua Jadi semua bisa membaca Dan bisa membeli Bisa, bisa Tidak seperti sekarang Fasilitasnya agak kurang Didominasi buku-buku impor Dengan bacaan yang menarik Diharapkan mampu menarik minat anak Untuk membaca Hal tersebut juga disampaikan oleh Salah satu pengunjung bernama Dhani Saya seneng gua asalnya Seneng sama buku Saya ikut BBW pertama Sudah ini yang ketiga berarti Soalnya kan saya gak mau Anak saya kena gadget Jadi saya ngasih Aktivitasnya baca buku itu Terus memang dia gak Gak gadgetan Jadi bukunya lebih Banyak tuh baca buku kalah Nah buat sobat cantik yang ingin datang ke pameran buku tersebut Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan Supaya pengalaman ketika berburu buku Akan lebih menyenangkan Tapi tidak bikin kalap juga ya cantik Yang pertama tentukan bajet Tentu ini persiapan paling penting Persiapan bajet sebelum berkunjung Agar tidak terkesan kalap Cantik bisa menyusun daftar prioritas buku apa saja yang hendak dibeli Yang kedua Ada beragam buku yang dijual Mulai dari novel Biografi Buku film Musik Buku anak Buku fotografi Dan lain sebagainya Pada itulah Lebih baik coba cek media sosial Big Bell Wolf Untuk tahu berbagai rekomendasi yang mereka berikan Musik Yang ketiga Peta lokasi Selama berburu Usahakan mendapatkan peta lokasi Sebelum masuk ke venue Kemudian tentukan alur yang tepat Sesuai hobi Dan kegemaran sahabat cantik Musik Yang keempat Jam berkunjung Berkunjung di Big Day sangat disarankan Baik pagi-pagi atau menjelang jam 12 malam Saat itu biasanya tidak terlalu ramai Tetapi jika memutuskan datang saat akhir pekan Berarti cantik harus siap antri berdiri selama beberapa jam Karena saat akhir pekan akan lebih ramai pengunjungnya Musik Yang kelima Buka jasa penetipan buku BBW ini dijadikan ajang jasib bagi mereka yang ingin mencari uang tambahan Dan ingin memperoleh keuntungan Jasib ini pun juga lazim dilakukan Bahkan ada yang sampai membuat akun Instagram khusus jasib Guna mempermudah orang-orang ingin menutip buku Musik Well bagaimana cantik siap berburu buku Mura Musik Itu tadi tips-tipsnya Mungkin kalau Anda kelewatan atau mungkin beberapa tahun yang lalu Sempat datang ke acara Big Bad Wolf Ya rame banget kalau weekend Ada jasa titip dibuka Terus paling enggak Anda juga harus tahu nih jenis buku mana nih yang mau Anda cari Tapi saya setuju ya kalau akhir pekan ini Daripada Anda habiskan waktu ke mall Atau mungkin anak-anak Anda Anda kasih gadget nonton YouTube Lihat video-video dan akhirnya terpapar dan ketika handphonenya mau diambil marah-marah Mendingan dikasih aja yang namanya buku Tadi saya lihat buku bacaannya banyak banget ya pemirsa dan memang ada alat peraganya Kalau gak salah teman saya tuh kemarin sempat beli kayak buku dunia hewan bawah laut gitu Ternyata dia dapet kayak poster besar Ada lautannya terus ternyata ada mainan ikan-ikannya pemirsa Jadi pas nih kalau misalnya Anda mau kasih untuk si kecil Atau mungkin untuk ponakan Tapi gak cuma untuk buku anak-anak aja Ada buku resep makanan Terus apalagi ya novel fiksi Banyak sih disana pemirsa Jadi pastikan Anda kalau ingin menambah minat baca bagi si kecil Dimulai juga dari orang tuanya yang harus suka membaca Tapi jangan cuma beli karena sampulnya ya Ntar numpuk lagi gak dibaca-baca Atau saya biasanya kayak gitu Kalau misalnya ada diskon buku Wah ini kayaknya covernya bagus nih sinopsisnya bagus nih Udah numpuk gitu aja pemirsa Jangan ya sayang bukunya jadinya Oke pemirsa karena saya juga sayang sama Anda Saya masih punya banyak informasi yang menarik untuk Anda Kalau akhir pekan tadi saya bilang kita lebih seru kalau membaca buku Menghabiskan waktu di rumah mungkin Lebih seru lagi kalau bisa ajak teman-teman untuk ngumpul bareng Ini saya punya salah satu liputan dari komunitas yang gak kalah Menarik dari Surabaya Nanti ya pemirsa ya setelah pariwara yang berikutnya Tetap di Ati Cantik Inspirasi Perempuan Masa Kini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!